Intro Hadirin jamaah yang berbahagia Dramati Allah SWT Tiba saatnya bersama-sama kita akan menyaksikan ceramah agama, ya sekaligus juga nanti akan ditutup dengan berdoa bersama, selanjutnya kami mempersilahkan kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Esos SAG, MSI, PSD kami persilahkan Allahumma's Suriyallah Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ant Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam ayat ini jumat-jumat kita dengar di mimbar khutbah ayat ini tiap pekan diucapkan oleh para khatib di mimbar seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita wahai hambaku das'at latif kamu mengaku Islam kamu mengaku agamamu agama Islam tapi belum tentu kau minta mati dalam keadaan beragama Islam adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam banyak insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan judi insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk tapi yang bisa membuat kita mati kafir hubbi aklil haram suka memakan makanan haram salah satu diantaranya suka terima uan sogo serangan fajar kau tepuk tangan baru kau semua itu pelakunya woy woy bapak ibu yang kau peras caleg orang datang sosialisasi wanepiro ibu bapak umat Islam di Indonesia 88% berarti kalau negara kita ini banyak pemimpin yang tidak beres itu berarti yang mayoritas itu yang salah memilih pemimpin maka saudara-saudara sekalian jangan kau peras calegmu caleg juga jangan kau sogo rakyatmu setuju? setuju? maka kalian pilih pemimpin anggota DPR bukan karena satu partai bukan karena keluargamu bukan karena tetanggamu bukan karena tim sukses ada tim sukses disini? hati-hati kok disuruh kau baleho 5 kau bikin padahal 10 disuruh bikin ya pilihlah dia yang kamu yakin dia bisa menyelamatkan kalian dan bangsa Indonesia kalau kau memilih pemimpin dan anggota DPR yang baik bukan cuma kamu yang bisa nikmati tapi seluruh rakyat Indonesia termasuk anak dan cucumu nanti tidak susah cari lapangan kerja sekarang banyak sarjana menganggur hampir setiap rumah ada sarjana menganggur apa sebabnya? karena kamu salah memilih pemimpin dan caleg maka makanya kamu di Sogo kalau ada datang Sogo kau kasih viral hai guys inilah caleg yang mau beli suaraku guys ya bisa 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 seratus ribu bisa lima ratus eh bengkok muka mucilah kah wakalaidhan bismillahirrahmanirrahim wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Islam secara benar bukan Islam politik bukan Islam pil caleg bukan Islam pil kadah hati-hati mendekati pencoblosan banyak politisi langsung kayak ustadz penampilannya pakai songkok pakai gamis pakai sarung keluar masuk masjid supaya dicoblos bagi-bagi kartu nama ini kartu namaku sama-sama kita orang bugis ada masalahmu telpon saya 24 jam begitu terpilih nak ganti nomor HPnya ada begitu disini ada kau salah kenapa kau pilih maka mudah-mudahan pemilu akan datang kita semua umat Islam memilih pemimpin yang betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikat tahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat ibu-ibu saya tanya ibu-ibu pernah lihat hujan pernah lihat hujan ada yang bisa hitung ada yang bisa hitung air hujan kenapa ini biar banyak kalau jatuh satu-satu ini banyak jumlahnya bareng-bareng turun banyak dan laju mana bisa dihitung tapi kata nabi ada pahala yang kalau kau lakukan jumlahnya lebih besar daripada air hujan yang turun ke dunia apa gerangan ketika umatmu berkumpul di satu tempat lalu mereka bersalawat kepada aku aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu maka kalau berkumpul seperti ini jangan pelit bersalawat maka saya mau ajak kita bersalawat bisa bisa kita dengar dulu ini mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak kita bertanding malam ini bisa yang merasa jenis kelamin laki-laki diam kita kasih kesempatan dulu ibu-ibu ini ini ibu-ibu raster kuat di dunia weser kanan belok kiri begitu ditegar kenapa kau belok kanan nabi layak kenapa wesermu belok kiri nabi bilang jangan kau lihat weser lihat kau setir ayo ibu memang kuat ini ibu-ibu sudah dikasih alis yang baik sama Allah nah roba lagi kau ketawa cowok bapak-bapak baru setirimu begitu kau diam dulu ya diam dulu bapak-bapak ibu-ibu ayo salawat bareng-bareng ya salatullah sal ala ala toha salatullah ala yasin nilainya 9,5 oke mantap ibu-ibu diam bapak-bapak ayo bos jangan mempermalukan jenis kelamin kita ayo bapak-bapak lajulah kencang-kencang memang kau kalau kau sudah dimarahi tadi malam istrimu hari ini kau lampiaskan kau kasih keluar suaramu besar-besar ayo ayo salatullah masya Allah ala toha salatullah salamullah masya Allah nilainya 9,7 mantap kau diam semua diam kau semua diam kau kita dengar ini di atas diam kau diam kau kita dengar ini wali kota dan saudara-saudaranya kau diam diam kau lihat ini wali kotamu ayo pak dan porko pindah ayo salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin masya Allah nilainya 9,9 eh beliau yang undang kalau 9,9 kalau 9,2 nak kurangi honor ku ayo kita bareng-bareng bareng-bareng semua yang di atas di bawah perempuan laki-laki semua ayo kalau bisa kasih nyala blisnya hp mu ya 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 salatullah ayo nyalakan ala toha salatullah ala yasin ala yasin sekarang sekarang simpan siapa yang pegang hp selama saya cerama saya doakan suamimu kawin lagi kenapa kau yang gembira diam 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 ya ya ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati bapak ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang juga kakaknya Pak Rahmat Mas'ud wali kota Balipapan Haji Rahman Rahmat Mas'ud bertunggu kau dulu memang tauin pak gosip sekali kok kirakan pampidato beserta istri ibu Haji Lena yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kuliah tadi di IG tak begini-begini eh mantap tuh ibu bapak dan bapak-bapak hadirin saya mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu namanya di samping karena keterbatasan waktu juga sejujurnya saya tidak tahu namanya bapak ibu bapak ada juga pak kumis ketua DPRD kota Balipapan iyo kau atur saja ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati tepat tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun gajah lahirlah seorang manusia pilihan yang masih dalam rahimnya baru 4 bulan meninggal bapaknya masih dalam rahim lahirlah dia dalam keadaan yatim baru baru 4 hari disusui oleh ibunya dibawa lagi keluar desa diambil oleh ibu susunya namanya khalimatus saddia usia 4 tahun kembali ke ibunya diambil oleh ibunya Siti Amina dan setelah itu usia 6 tahun wafat lagi ibunya 6 tahun sudah yatim piatu diambil oleh pamannya siapa namanya pamannya lebih banyak aku tidak tahu saya dulu waktu kecil cepat saya tahu lagu itu nabi kenapa karena mamaku perkenalkan nabi melalui lagu pada saman dahulu kalah pada saman lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia saya tanya siapa namanya nabi terakhir nabi Muhammad namanya Siti Amina ibunya siapa nama bapaknya Abdullah nama ayahnya dimana tinggal dibalik papan atau lungikis Madinah tempat tinggalnya terus kenapa mimak setelah dewasa diangkat menjadi rasul siapa ngangkat pak wali kota atau wakil oleh Allah yang kuasa Allah itu siapa pencipta alam semesta itu lagu ibu-ibu dulu 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 dari lagu itu kita tahu nabi lahir zaman jahiliah dari lagu itu kita tahu apa tugasnya jadi nabi apa tugasnya jadi rasul siapa yang angkat Allah siapa itu Allah pencipta alam semesta itu lagu-lagu dulu dulu lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa cikini apa lagi itu cikampe ke apa cikampe cikini aku capek gara-gara dia aku bilang kenapa nabi-nabi bilang Jakarta pergi balik papan itu ya sekarang anakku seajar bukan lagi lagu yang dulu apa lagunya kepada anakku anak-anak nabi ada tujuh orang tiga laki-laki empat perempuan pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Rutkaya Umukalsum Fatima dari lagu itu ditahu oh berapa anaknya nabi tujuh tiga laki-laki empat perempuan siapa pertama Qasim itu lagu-lagu dulu lagu-lagu yang saya ajarkan anak saya sekarang lagunya anak-anak kita sekarang apa pikiranku tak dapatku mengerti kaki di kepala kepala di kaki pantas kau dongok apa nak kepalamu simpan di kakimu ibu bapak saudara-saudara sekalian maka untuk mengetahui sisi kehidupan nabi kita adakan maulid maulid dari Sabang sampai Merauke sampai baru-baru saya ke Malaysia ke Lulumpur itu sama temanya dengan hikmah maulid kita mencontoh nabi dengan hikmah maulid kita meneladani nabi bagaimana kau teladani nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya bagaimana kau contoh nabi kencing kalau kau tidak tahu bagaimana nabi kencing bagaimana kau mau contoh nabi tidur kalau kau tidak tahu bagaimana nabi tidur maka inilah sikmahnya kita datang peringatan maulid untuk apa dengar kisah nabi mudah-mudahan kisah itu kita bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari saya tanya ibu-ibu kau datang sini untuk apa telur tidak puas itu telur siang malam telur raja nak pikir otaknya ini tidak cukup dibagi-bagi ini mau lihat dasat latif apa kelebihannya ini ustaz pendek jelek hitam maka kita datang maulid untuk apa wujud kecintaan kepada rasulullah muhammad saya sangat yakin langkah-langkah kaki ibu meninggalkan rumah naik motor naik mobil jalan kaki kempes ban mobilmu itu nanti akan menjadi saksi betapa kalian mencintai rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tunggu lihat pigi maulid baku boncen ceweknya ini ini nabi nam pacaran sari ha mana ada pacaran sari cilakah dah ada itu yang boncengan sama cowoknya hari ini jangan kau pulang sama cowokmu nanti nak kasih tikung kau ke jalan lain ya ya baru kau begitu anak muda ya maka kita datang sebagai wujud kecintaan kepada rasulullah mudah-mudahan kita bisa mencontoh rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu bapak saudara-saudara sekalian pada usia nabi usianya 6 tahun wafat ibunya diambil oleh pamannya baru kasihan 2 tahun bersama pamannya eh kakeknya Abdul Muttalib diambil oleh pamat meninggal lagi kakeknya kemudian usia 12 tahun nabi pergi berdagang dari Mekah ke Syam apakah nabi berdagang pakai pesawat tidak nabi berdagang pakai ontah di tengah padang pasir sampai di Syam dilihat oleh pendeta namanya Bukhaira lalu pendeta Bukhaira ini melihat ciri-ciri kenabian apa itu nabi ke kanan awan ke kanan melindunginya nabi ke kiri awan ke kiri lagi melindunginya mujizat nabi menurut Alkitab Injil dilindungi oleh matahari dilindungi oleh awan oh ini pendeta bilang wah ini tanda-tanda nabi akhir jaman ini dia lihat lagi dia panggil teman bisnisnya pamannya nabi siapa namanya kemanakanmu itu Muhammad wah sama ini ciri pertama dinaungi oleh awan ciri kedua namanya Ahmad ah ini sudah ciri-ciri yang kedua yang ketiga makin penasaran dia bilang mari sini kemanakanmu apa itu saya mau lihat belakangnya ada tidak tanda-tanda di belakangnya karena menurut kitab mereka ada tanda kenabian di belakangnya ada tanda-tanda hitam orang bugis bilang babak tau babak itu tau apa bahasa indonesianya itu babak ha tanda lahir ih bengkot telingamu juga tanda lahir apa tompel itu di pipi apa bahasa indonesia babak tidak ada yang penting bahasa indonesia babak ya babak hitam lalu dilihatnya dilindungi oleh awan namanya Ahmad ada hitam di belakangnya maka pendeta bukhaira berkata eh Abu Talib kasih pulang cepat ini kemanakanmu ini me dicari orang yahudi kalau dia dapat orang yahudi dia bunuh baliklah nabi kemudian usia 25 tahun beliau kerja bersama bekerja dengan seorang bangsawan Mekah orang kaya di Mekah perempuan sudah dua kali janda hidup janda keras juga itu ibu itu hadijah memperkenyakan nabi nabi selalu dicerita waktu itu belum jadi nabi pegawai pegawainya hadijah hadijah selalu memuji Muhammad hadijah berkata ih baiknya ini pegawai ku ya jujur disiplin berlalu untung dan tidak pernah bohong wajahnya juga menarik nah selalu diceritakan kepada asistennya siapa nama asistennya Nafisa Nafisa lalu mengambil kesimpulan oh ini bunda nasuka Muhammad maka Nafisa menjadi tim sukses tapi bukan yang sukses sendiri ini tim sukses pilkada biasa nah Nafisa berkata Muhammad bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau nabi bagus lah tapi ini perempuan sudah dua kali janda tidak jadi masalah tapi lebih tua dari kamu tidak jadi masalah tapi dia bosmu tidak jadi masalah yang jadi masalah betulkah dia suka sama saya Nabi bilang Nafisa tenang saya punya urusan lalu datang kepada Hadija bunda bagaimana kalau ada laki-laki suka Nabi bilang eh Alhamdulillah tapi ini laki-laki lebih muda dari bunda tidak jadi masalah tapi dia pegawai mu tidak jadi masalah yang jadi masalah betulkah dia suka saya lalu dia bilang Nafisa tenang bunda saya punya urusan akhirnya inilah yang disebut tim sukses yang sama-sama menjaga harga diri kedua belah pihak maka menikahlah Rasulullah Hadija umurnya 40 tahun Muhammad s.a.w. usianya 25 tahun setelah menikah lahir anaknya anak yang pertama namanya dikasih Qasim menikah setelah menikah tujuh anak beliau tapi yang terakhir namanya Ibrahim dari tujuh anak beliau satu saja yang mendapati Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul yaitu Fatima yang lain anak-anak Nabi masih usia kecil wafat masih udah remaja wafat beliau melihat enam anak Rasul dilihatnya dalam keadaan dia lihat mata kepalanya meninggal anaknya saya yakin kita disini tidak ada yang anaknya meninggal enam orang begitu beban penderitaannya Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun beliau selalu melihat orang Mekah apa dia lihat kenapa ini orang Mekah dia sembah patung kenapa ini orang Mekah dia sembah berhala kenapa dia sembah patung kenapa dia sembah patung itu kenapa bukan sekalian bikin patung dia sembah maka Nabi ke Gua Hira 3 hari 3 malam dalam Gua Hira pas tanggal 17 Ramadhan datang Mekah Jibril dalam bentuk laki-laki dia peluk Nabi lalu Jibril berkata Ikhra Muhammad baca Nabi berkata saya tidak tahu baca bacai saya tidak tahu baca di peluk makin keras sampai Nabi seolah-olah tidak bisa bernafas barulah Nabi berkata ikhra bismi rabbikal ladhi halak sampai ayat kelima pulanglah Nabi lalu setelah sampai di rumahnya 3 hari 3 malam sampai di rumah beliau kemudian Nabi berkata kepada istrinya istriku selimuti saya saya kedinginan hadijah tidak banyak tanya langsung diselimuti istrinya suaminya hikmah pertama kalau kalian cinta kepada Nabi contoh hadijah bagaimana sifatnya hadijah tidak pernah bersangka buruk kepada suami dengar kau ini semua ini ada whatsapp masuk lope-lope Nabi bilang suami nak ku kenal itu kasihan sumpah kak nak ku kenal itu salah kirim hah bohong memang kau kau pun bohong bu sangka baik kau telpon suamimu tidak dijawab oh berarti suamiku lagi solat duha kau telpon lagi satu jam kemudian tidak dijawab oh lagi menceret masuk di toilet kau telpon lagi belum dijawab oh lagi rapat sama Pak Wali tenang perasaanmu kapan kau sangka buruk kepada suamimu pasti kau tidak bisa tenang adalah orang suami istri lima tahun tidak punya anak di tahun ke enam istrinya pergi periksa ke penyakit apa dokter ahli kandungan diperiksa kandungannya kata Pak Dokter Alhamdulillah Ibu Ibu sudah terlambat dua bulan wah senang dia dia telpon suaminya Pak Alhamdulillah saya sudah terlambat dua bulan Alhamdulillah sujud syukur suaminya tapi tolong Ibu ya jangan cerita nanti tidak jadi malu lagi kita baik Pak rahasia berdua ya oke beberapa hari kemudian datang petugas PLN Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam siapa ya PLN kenapa Pak Ibu terlambat dua bulan kenapa bisa dia tahu ini pasti suamiku lagi cerita ini datang suaminya capek cari nafkah kehujanan kempes ban motornya baru kasihan nabuka Assalamualaikum cintaku apa cinta-cinta pembohon memang kau agak situ apalagi itu ha apa-apa kenapa itu PLN dia tahu saya terlambat dua bulan pasti dari kamu marah juga suaminya pergi PLN ada apa kau tahu istriku terlambat dua bulan nabih bilang ada catatannya Pak ini ada catatannya ada apa kau catat-catat hapus itu boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu kalau saya tidak mau bayar ya terpasa punyanya Bapak diputus kalau punyaku kau putus apa ada pakai istriku di rumah nabih bilang terpasa pakai lilin ini kalau bersangka buruk maka berhentilah kalian sangka buruk kalau kalian cinta kepada Rasulullah woi ibu-ibu woi jangan selalu curiga sama suamimu kau kira yang nak jadi suami ha woi dipikir bagaimana kau dibilikan kau gelang supaya kau pulang kampung dihormati sekampungmu dipikir dibelikan kau baju baru supaya kau bertetangga dihormati tetanggamu dipikir dibelikan kau AC supaya tidak rusak kulitmu dicicilkan kau mobil itu sama dia pikir suamimu mana pernah ada kau pikir cicilan mobilmu maka hormati suamimu suamiku pembohong Ustaz kau tidak tanggung dosanya makanya kalau kalian cinta kepada Rasulullah hormati suamimu datang suamimu marah-marah kau peluk baik-baik bila kamu disisiku hati rasa syahdu woi berhenti marah itu termasa masuk kamar masih marah-marah ngomel-ngomel peluk dia dari belakang baru kau nyanyi insaplah wah hei bu bu boleh marah sama suami tapi tidak boleh menghina hai suamiku Ustaz pemalas boleh kamu kecewa boleh kamu marah tapi jangan menghina ada empat jenis perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka artinya bahan bakar dia menjadi apinya itu neraka satu diantara empat itu adalah mereka satu mereka yang tidak menghargai jeripaya suaminya dua membebankan suaminya melebihi kemampuan suaminya eh makanya kalau gajinya suamimu lima juta hidup kau gayamu hidup empat juta supaya masih ada lebihnya satu juta kau pakai ini gajinya suaminya lima juta gaya hidupnya tujuh juta akhirnya ngutang ngutang online dari satu juta menjadi sepuluh juta menjadi lima belas juta akhirnya apa kau menderita tidak bisa tenang kalian berutang bukan karena tidak ada rejekimu dari Allah kalian banyak utang bukan karena suamimu yang malas kerja tapi seleramu yang selera tinggi tau setepah tau orang Makassar bilang setepah apa itu selera tinggi ekonomi pace itu maka ibu-ibu yang saya muliakan kalau kalian cinta kepada Rasulullah muliakan suamimu demi Allah tidak ada keberkahan dan ridah Allah bagi istri yang tidak dapat ridah dari suaminya tenang kau pak saya belah kau semua sama istrimu saya lihat kau semua takut sama istrimu ini kau kira saya takut sama istriku saya tidak kaku sama istriku cuma istriku lebih berani eh bu hei hei maka bawa pulang ini cerama malam ini mulai besok hormati suamimu dia tidak sholat bukan urusanmu dia pembohong bukan urusanmu kenapa dosanya istri tidak ditanggung eh dosanya suami memang tongi nih pak gak gak kok memang dosanya suami tidak ditanggung oleh istri mau suamimu pembohong mau suamimu judi di luar mau suamimu macam-macam kau tidak tanggung dosanya beda kami laki-laki kalau istrinya tidak pakai jilbab istrinya tukang gosip istrinya tidak sholat eh suaminya dicari dulu mana ini suaminya maka jangan kesuka hei hei maka jadilah istri yang soleha bu istriku saya bu kalau mau keluar pergi cerama atau mau pergi mengajar di kampus nak ikuti kat dari belakang nak bawa kang atasku begitu saya mau naik mobil pernah cium kat dulu ibu baru ciumnya dua mata aku dua-duanya nak cium baru nak cium tongi terakhir eh padahal dikut cium suamimu maka mulai besok kalau kalian cinta kepada rasulullah suamimu mau keluar cium dulu hei pak pak kau tidak bisa belikan mobil istrimu tidak bisa kau belikan rumah baru sedekahi bagaimana sedekahnya seorang suami dia cium jidatnya istrinya nabi kalau mau keluar beliau bersedekah kepada istrinya apa sedekahnya dia cium jidatnya maka besok ibu-ibu kalau keluar ibu lena kalau keluar para mas'ud nak lupa sedekah woy pak sedekah kau dulu nabi bilang suaminya sini kau aku sedekah kau tapi kalau ibu mau disedekahi seperti khadijah apa kebiasaannya khadijah perempuan soleha itu ada dua cirinya satu membuat tenang suaminya di rumah dua menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya itu nih perempuan soleha satu bikin tenang hati suami kalau kau yakin suamimu betah di rumah malas keluar dia lebih nyaman di rumah itulah istri ciri-ciri penghuni sorga iya hei kalau suamimu tidak betah di rumah maka tanda-tanda kau susah masuk sorga kadatong itu perempuan la ilaha illallah menenak bawa jama-jama baru pawali itu perempuan itu ahli sejarah gak pernah lupa itu kesalahan tak kalau marah nah bahas saya kira sudah diselesaikan itu tiga tahun baru barang tiga tahun yang lalu nak ungkit lagi itu perempuan ahli sejarah nah dengar cara maku istriku mamanya cetona bilang eh ustad memang kami perempuan ahli sejarah jadi tolong kau laki-laki jangan bikin sejarah cocok itu tah ada di makasar nak tanya kak ustad kenapa itu suamiku tidak betah di rumah saya takut dia tersinggung ku ceritakan lah ibu ada orang suami istri istrinya suka mengomel cepat datang suaminya ngomel terlambat datang suaminya ngomel ada uang ngomel pokoknya hobinya mentum mengomel suatu ketika ini suaminya nah belikan cincin istrinya wah senang istrinya dibelikan cincin nah bilang karena lagi senang hatinya suaminya bilang dek kita pergi dulu wisata sumur tua ini sumur 400 tahun umurnya ayo mi bang kita pergi pergilah dia sejarah sumur tua sampai di sumur itu nah bilang suaminya lihat saya kidek ada kairnya itu sumur ketua mi 400 tahun mi nah pergi nah lihat ada bang tapi dangkal jadi akhirnya paling sampai lutut dalam hati suaminya aman ji berarti nih begitu dekat istrinya pinggir sumur nah dorong istrinya masuk tup hmm pak jatuh nah bilang suaminya ngomel sudah kau di dalam ndak ku dengar juga ndak ku dengar juga ndak ku dengar juga oh suaminya tenang-tenang di atas mepelui satu jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam besar keluar dari sumur kaget suaminya eh siapa kau dia bilang saya jin penunggu sumur ini saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam ada perempuan masuk mengomel aja kerjanya lebih selari Allahuakbar hei jin saja tidak tahan kalau kau suka mengomel mengerti pak koto iya iya maka kalau kau cinta sama Rasulullah kau berhenti mengomel iya kamu tidak mengomel bukan karena hormat sama suamimu kamu berhenti mengomel bukan karena kamu sayang sama suamimu tapi kau cari ridha Allah ibu-ibu pintu sorgamu ada sama suamimu oh mamak nyecek itu di rumah bu masya Allah kalau sudah mak nak cium biasa malu kat sama sopirku balik sopir jaku balik sudah itu bu nak usap dadaku baru apa dia bilang ustad ridhoi saya ridhoi saya meskipun tadi malam saya bertengkar dia pasti tetap ridhoi saya ridhoi saya gak nak lepas gak nak tutup pintu mobil sebelum saya bilang iya sayang saya ridhoi kau kenapa kau cemburu istri ku memang tu ini perempuan pencemburu memang biar istri ustaz cemburu itu ha bu 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 oleh-oleh maulid jadi istri yang soleha ini suamimu kasihan muda rejekinya kalau kau kasih tenang hatinya mewai mewai bebatoi bagaimana kalau apa bagaimana kalau empat istrinya apa boleh buat takdir mumu itu bu mau kau masuk surga mau isinkan suamimu kawin lagi neble jaga bis ustaz banyak jalan menuju surga memang banyak tapi macet ini jalan pintas salatullah ayo kencang ala toha salatullah ala yasin maka maulid kali ini saya berharap saya doakan kalian semua para istri hormati suamimu passwordmu masuk surga ridho suami kalau kau suamimu ridho kepadamu insyaallah kau gampang masuk surga nabi bersabda perempuan yang solat dia berpuasa ramadhan dia jaga harga dirinya dia taati perintah suaminya kata nabi tadahulul jannati bis salam masuk kau surga dari pintu mana kau suka jadi kalau kamu mau masuk surga ridho suami hey berapa umurmu saya lihat ini depan-depan sudah muka sakaratil maut pasti kamu mati pasti kamu mati begitu kamu wafat masuk kubur kalau ridho suamimu insyaallah kau akan dilindungi di kubur tahu ada disebut tahun dukacita tahun wafatnya khadijah nabi bersedih sampai nabi bersabda apabila seorang wanita meninggal dunia seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya percayalah itu istri calon penghuni surga jadi kalau ibu lebih dulu meninggal lalu suamimu berduka ya Allah kenapa istriku cepatkan kenapa bukan tetanggaku ya Allah saya sayang dia nah itu ciri-ciri penghuni surga benar ibu ada itu di Makassar tanya saya dia bilang jelek betul si paknya itu tetanggaku kenapa lagi ibu masa baru tiga bulan meninggal istrinya dia kawin lagi belum lagi kering kuburnya saya bilang eh itu tetanggaku masih hidup istrinya dia kawin apa ya masih mau kok ibu kalau suamimu kamu meninggal lalu suamimu berduka terus mengenangnya ciri-ciri penghuni surga tapi kalau sebaliknya begitu ku meninggal suamimu masuk kamar berteriak merdeka maka oleh-oleh maulid kali ini saya doakan kepada Allah mudah-mudahan ibu menjadi istri yang soleha taati perintah suamimu bukan karena kau sayang dan hormat kepada suamimu semata tapi karena engkau mendapat ridha dari Allah apa itu suamimu berapa umurmu 70 tahun tapi kalau kau wapat menjadi istri yang soleha kuburmu akan sejuk tapi kalau kamu tidak pernah baik sama suamimu kamu ngontrak-ngontrak di dunia hujan-kehujanan banjir pula rumah suami suka kau maki-maki suami kau tidak hormati ngontrak-ngontrak rumahmu tidak punya mobil tidak punya kendaraan kemana-mana jalan makan kadang-kadang tidak enak tapi kalau kau baik ahlakmu insya Allah akhirat menunggumu di surga tapi kalau kalau sudah di dunia kau menjadi istri yang pembangkang istri yang tidak soleha istri yang suka ngamuk kau tidak hormati suamimu maka di akhirat susah hidupmu maka berbuat baik kepada suami bukan karena kamu cari muka sama suamimu tapi kau ingin mendapat kebahagiaan di akhirat jelas lalu ada ibu-ibu bertanya di Makassar Ustaz betulkah itu kalau meninggal suami satu laki-laki tujuh bidadari saya bilang betul ibu lalu dia bilang Ustaz bolehkah saya berdoa kau mau berdoa apa lagi ya Allah tak perlu keberikan suamiku bidadari di akhirat cukuplah aku bidadarinya dunia sampai akhirat saya bilang disini kau dulu kau sudah siksa suamimu di dunia kau mau lanjut lagi di akhirat maka jadilah istri yang soleha istri yang soleha itu tidak pernah menyakiti hati suaminya yang kedua istri yang soleha itu berpenampilan cantik dan menarik di depan suami Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu semua cantik malam ini ibu mau kau nak doa ke malaikat kalau malam kata nabi barang siapa seorang istri berdandan lalu dia tidur karena ingin membahagiakan suaminya maka malaikat berdoa ya Allah rahmati perempuan ini karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya lama kau nanti kalau pulang kau kau dandan dulu tapi jangan juga berlebihan mantan-mantan sudah dengar ini dia pakai baju renang dia kuncir tiga rambunya kiri satu kanan satu ada lagi di depannya satu pakai slop tinggi masuk kamar nabi-nabi suaminya astagfirullah kesurupan istriku hei hei maka penampilan cantik cantik tidak mesti mahal bagaimana suamimu tidak menderita memang ini perempuan makhluk perkasa hei bu bu hei bu kalau kau ingin dicintai Allah dan rasulnya salah satu caranya kau berpenampilan cantik di depan suamimu tidak ada suami kau daftar sama Pak Rahmat nanti dicarikan bukan Pak Rahmat mau tinju ibu lena ya hei maka orang perempuan soleha itu menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya ngeri juga ini ibu nah ibu bapak saudara-saudara sekalian khadijah sudah wafat masih dicintai rasul pernah suatu ketika rasul tidur bersama Aisha istri muda lalu nabi berkata ih seolah-olah ada terompak kakinya khadijah oh khadijah cemburu lalu khadijah Aisha cemburu lalu berkata Aisha ya rasulullah apa sih kelebihannya itu khadijah dibanding saya khadijah kunikahi sudah dua kali janda lebih tua dari kamu saya kunikahi dalam keadaan masih perawan jauh lebih muda dari kamu ya rasul apakah nabi marah tidak nabi tersenyum dan berkata adindaku sayang ya khumairah kau tidak bisa bandingkan dengan dirimu dengan khadijah kenapa khadijah pada saat saya di isolasi bani hasim tidak boleh berniaga dengan orang-orang yang ada di meka dan sekitarnya habis hartanya khadijah untuk membantu umat islam ketika tidak ada orang percaya tentang kenabianku khadijah orang pertama yang beriman kepadaku maka jadilah istri seperti khadijah ini meoleh-olehmu pulang maulid berpenampilan cantik menarik bertutur kata yang lembut kemudian yang berikutnya lagi begitu suamimu pergi kau tinggal di rumahmu solat duha pergi suamimu cari napkah apakah dia gegerib apa dia dagang penjual ikan penjual kain pejabat pegawai pergi suamimu jam 8 pagi setelah anak-anakmu sudah pergi kerja pergi sekolah kau tinggal solat duha tahu solat duha tidak tahu salinya ustad solat duha tidak mesti pakai usalli itu boleh di ucapkan boleh tidak apa usallinya ustad usalli sunat al duha rakaataini lillahi ta'ala itu kalau kau hafal tidak ku hafal bahasa Arabnya bahasa Indonesia saya niat solat duha dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu akbar tidak ku hafal juga itu ustad eh sudah kau berdiri tegak menghadap kiblat bilang kau saja Tuhan sembahin duha Allahu akbar boleh sudah itu dua rakaat ulang lagi Tuhan masih seperti yang tadi Allah sudah dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam sampai delapan sudah delapan rakaat kau berdoa berdoa tidak harus bahasa Arab kata Nabi berdoa engkau memakai bahasa Ibu apa bahasa Ibu bahasa Jawa boleh bahasa Mandar boleh bahasa Bugis boleh bahasa Indonesia boleh bahkan paket bahasa Isarat juga boleh disitar rumahnya maka kau berdoa Allah tahu apa yang kau mau datang kau kepada Allah ibu-ibu mudah-mudahan besok setelah selesai maulid ini ibu lazimkan sholat duha apa susahnya Allah kasih lunas utangmu apa susahnya Allah kasih hajiku apa susahnya Allah kasih kau keturunan yang soleh-soleha apa susahnya Allah kabulkan duniamu Allah yang punya ini dunia kecil buat Allah maka datang kau minta berdoa kau dalam salat duha kalau urusan dunia jangan kau berdoa di medsos ini berdoanya di medsos update status di facebook ya Allah mudahkan rejekiku siapa ajar kau berdoa di medsos ya Allah lindungi suamiku tidak kau berdoa dalam sholat duha salat duha berdoa ya Allah kalau rejekinya suamiku masih di atas langit turunkan kalau masih dalam tanah munculkan kalau masih jauh dekatkan kalau masih sedikit cukupkan yang paling penting ya Allah berkahkan penghasilan suamiku amin ya rabbal alamin kenapa orang berdoa ustaz begini itu variasi boleh tidak kenapa di muka ustaz karena lebih nyambung masa sudah aku berdoa amin ya rabbal alamin karena nyambung kenapa kecil sekali suaranya oleh-oleh pulang maulid jadi istri yang soleha ya ibu berapa umur kita di dunia paling 70-80 tahun kalau ibu menderita di dunia di dunia ngontrak-ngontrak tidak ada kerjaan suami kita dia suka ngomel ngomel dia suka marah marah tapi akhirat akan menunggumu dengan penuh kebahagiaan jadilah istri yang soleha istri yang soleha menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya dan membuat suaminya tenang di rumah eh kau bayangkan midirimu kalau suamimu tidak tenang di rumah kau pegang remote control begitu kau nonton angka kaki di atas meja pakai baju you can see mengangkap menguap angka ketek bagaimana suamimu tidak menderita dalam hati suamimu wih pada sisa tedong hey ya bapak-bapak hey mau kau punya istri seperti Khadijah betul mau pertanyaannya sudahkah kamu seperti sifatnya suaminya Khadijah tenangku ibu saya belaku malam ini itu Rasulullah sebelah istrinya tidak pernah satupun istrinya dipanggil namanya Khadijah beliau panggil Ummul Mu'minin Aisyah beliau panggil Yah Humairah yang kemerah-merahan pipinya jadi mulai besok kalau kau sayang istrimu jangan kau panggil dengan panggilan tidak bagus kalau istrimu kau lihat mancung hidungnya panggil wahai istriku yang termancung hidungnya di gang tiga tidak mancung hidungnya Ustaz alisnya kau lihat kalau dia tebal wahai istriku yang tebal alisnya alisnya juga sudah habis nah cukur Ustaz kau lihatlah giginya giginya juga muncul Ustaz eh sudahlah cari banyak apa yang bagus jangan mentang-mentang istrimu hitam kau panggil tam oh bolong nampil yang istrimu apa PC lah Allah masa suami istri saling menghina ada memang rumah tangga begitu saya lihat bertengkar 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 hamil lagi Nabi lantai masasa sih masasa sih Nabi lantai tangganya masasa sih matampu sih eh Pak cinta rasul muliakan istrimu salah satu caranya jangan kau panggil dengan panggilan hinaan kalau kau pergi jalan muliakan istrimu pegang pegang tangannya Rasulullah kalau jalan bersama istrinya beliau pegang tangan istrinya saya juga saya pegang tangannya istriku mama nyecek di mall nah bilang orang jamaah istad romantisnya saya bisik tidak pak karena kalau lepas tangannya banyak nambil Pak Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang kalau kalian cinta kepada Nabi mulailah kebahagiaan dalam rumah tanggamu dengan memuliakan istrimu lihat itu istri dia tinggalkan kampung halamannya di Sulawesi Selatan dia datang kebalik papan di balik papan tidak ada keluarganya dia ikuti suaminya suaminya ngontra-ngontra dia tidak pernah mengomel suaminya gajinya ala kadarnya tidak pernah dia ngamuk dia besarkan anakmu dia doakan anakmu padahal kamu sendiri tidak memuliakannya tenang kau ibu saya belaku ini malam ha kau kira yang nak jadi istri ha kau kira yang nak jadi istri he coba itu lihat itu perempuan kalau hamil masih ingat waktu hamil bu ada tidak perempuan hamil tengkurap ada sembilan bulan tiga hari perempuan tidak pernah tengkurap kamu satu bulan saja tidak tengkurap pusing itulah hebatnya perempuan coba lihat perempuan kita gaji suaminya tiga juta per bulan dia bisa hidup satu bulan itu hebatnya perempuan gajinya suaminya tiga juta bisa hidup Allahu Akbar kita laki-laki pegang tiga juta tidak mungkin bisa cukup satu bulan saya gajiku pak sembilan koma nabi yang sekampungku gajiku sembilan koma hebatnya pak ustaz iya tanggal sembilan sudah koma hey muliakan istrimu pak kalau istrimu tidak solat istrimu tidak pakai jilbab maka kamu dulu yang dicari bapak-bapak saya bersyukur punya istri yang baik bukan karena saya hebat cerama tapi istriku kasih tenang saya di rumah mana bisa kita cerama kalau istri tidak kasih tenang baru kita mau naik cerama tiba-tiba masuk teleponnya hey pulang kau cepat kenapa kesetrum anakmu siapa yang jaga anak kita supaya tidak tenggelam siapa yang jaga anak kita supaya dia tidak kesetrum siapa yang jaga anak kita supaya dia tidak ditabrak itu istrimu maka cintai istrimu susahnya jadi istri mulai dari mengandung sudah itu melahirkan pernah kau lihat istrimu melahirkan coba lihat itu ibu-ibu kalau melahirkan tidak ada cantik tidak mentang-mentang istri wali kota keluar kau nak tidak usipan rasa tobak-mak terakhir-mak ini terakhir tidak mau-mak hamil lima bulan kemudian eh hamil lagi itulah perempuan hamil melahirkan sudah itu menyusui masih ingat waktu menyusui bu ada ibu-ibu menyusui waktunya tumbuh giginya anaknya begitu digigit apa kau tampil dengan anakmu tidak nak buju itu lepas kau nak siang anaknya malam maka muliakan istrimu rasulullah sebelas istrinya sebelas istri nabi tapi tidak ada satu pun istri nabi berkata saya menyesal menikah denganmu muhammad tidak bapak satu istri menderita lahir batin maka kalau kalian mau membawa hikmah maulid hari ini jadilah kau istri jadilah suami yang soleh didih istrimu coba lihat itu istrimu wui kau lihat itu yang ada istrinya atau kau pulang nanti tatap itu istrimu lengkap ada giginya bayangkan kalau kau harus beli gigi pasangi bayangkan kalau kau yang harus beli gigi bapak tahu itu gigi kalau dipasang langsung bukan dicabut-cabut ya dipasang langsung itu satu gigi 30 juta lebih satu gigi bayangkan kalau kau semua pasangi giginya mau kau punya istri camo tidak ada giginya maka bersyukur telinganya lengkap tangannya empat dua puluh jari Alhamdulillah kamu terima beres meskipun uang panekmu tidak seberapa nabi bilang mahal ustaz uang panekku seratus juta kau kira itu seratus juta mahal buat perempuan murah tenang kau ibu saya bela kau ini malam hey coba kalau kau gaji itu istrimu tidak cukup gajimu berapa gaji kalian ini servis 3 juta istrimu sudah 20 tahun tidak pernah dia mencucikan kau dia bersihkan rumahmu berapa gaji itu kan cuci 3 juta per bulan istrimu sejak kau menikah dan cucikan kau tidak pernah kau kasih uang kau kau secuci berapa gaji juru masak pembantu masak-masak 5 jutaan istrimu sejak kau nikahi tidak pernah minta uang masak belum lagi menyusui ingin kau menyusui tidak cukup 5 juta istrimu gratis 24 jam ready mau kau jadi seh gratis tidak pernah kau bayar mahal itu kalau kau gaji istrimu hah maka kalau kalian mau cinta kepada nabi muliakan istrimu sukai mengomel ustad memang takdirnya perempuan suka mengomel kalau ada istrimu suka tidak suka mengomel ada kelainan maka cintai istri ibu bapak saudara-saudara sekalian hikmah pertama mari membentuk keluarga yang baik kenapa ada koruptor di Indonesia kenapa ada pejabat jadi maling kenapa ada pejabat tidak dipercaya disuruh ngurus laut malah merusak laut disuruh ngurus hutang malah malah bajak hutan kenapa karena orang tuanya gagal mendidih anaknya kalau orang tua mendidih anaknya jadi soleh dan soleha insyaallah jadi pejabat pejabat yang amanah kalau anaknya dia dididih dengan baik jadi anggota DPR bukan anggota DPR pembohong maka saudaraku mulailah mendidih anak dengan sebaik-baiknya kasih nama yang baik anak-anakmu suami istri bekerja sama kalian bawa pulang ini cerama didih anakmu dengan baik kamu sekarang miskin kamu sekarang tidak bisa naik haji kamu sekarang tidak bisa jadi akabri atau polwan kamu sekarang tidak bisa jadi tentara didih anakmu mudah-mudahan dia jadi tentara polisi anggota Dewan yang baik kasih nama yang baik ada orang bilang apa arti sebuah nama bayangkan kalau tidak ada sebuah namamu bagaimana aku mau dicoblos kampanye pilih anu anu siapa anu halo ini ustaz yang di Makassar ya yang pendek banyak ustaz pendek kalau begitu kau sebut das atlatib orang tahu oh itu karena ada nama maka jangan lagi kau bilang apa arti sebuah nama nama kalau kau sebut namamu dua yang bisa aku tahu satu sukumu dua agamamu sebut siapa namanya Abdul Rahman pasti muslim siapa namanya Bertus biasanya bukan Islam siapa namanya Margareta siapa namanya Khadijah Islam dua suku siapa namanya Ambo Dalek eh pasti Bugis tidak mungkin Jawa masa Jawa Ambo Dalek Jawa Margono kalau Sunda Margana Bugis Ambo Dalek pulang duit karak-karak apa itu orang Jawa yang tinggal di Tanah Bugis betul betul sabah orang Jawa tinggal di Tanah Bugis ayo bapak ibu saudara saudara sekalian didik anakmu kasih nama yang baik jangan kau kasih makan uang haram yang terakhir doakan tawakal ilallah doa punya anak soleh gampang sekali Allahumma rabbi habli minas solihin Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh dan soleha selesai hikmah ketiga Nabi tidak pernah lepas dari masalah belum lahir sudah ada masalahnya belum lahir sudah ada masalahnya lahir tidak ada bapaknya lahir lagi kasihan baru beberapa hari pisah sama ibunya kembali ke ibunya baru dua tahun sama ibunya meninggal lagi kasihan ibunya cuma dua tahun sama ibunya Allahu akbar setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul perang demi perang dia lalui perang badar perang uhud perang handak perjanjian hudaiviyah banyak sekali masalah beliau di Madinah beliau pernah dicemburui pernah Aisa cemburu dalam rumah tangga dalam rumah tangga ekonominya Nabi pernah Hasan Hussein pucat kenapa karena tidak makan beberapa hari itu Nabi apalagi kita mana ada orang tidak ada masalahnya di dunia tunjukkan saya orang tidak ada masalahnya ini di atas ini semua ini kok kira tidak ada masalahnya ini wali kota Rahmah Masud banyak masalahnya apa masalahnya paling besar sekarang mau dua priode mana ada orang tidak ada masalahnya semua kita punya masalah istrimu cantik masalah nak goda orang apalagi kalau suamina jelek berarti bagus kalau jelek istri ustaz jelek istri nak hina orang kita saya malu jalan sama dia bang dimana sampai di gedung tidak jadi mencerit istri cantik masalah istri jelek masalah ini yang ceramah kok kira tidak ada masalahku masalah saya sekarang setelah viral banyak masalah apa masalahku banyak janda curhat ustaz meninggal suamiku adakah doa-doa penanan jiwa kukasihlah doa-doa lama-lama dia bilang ustaz maukah ustaz menjadi imam dalam hidupku saya bilang mohon maaf saya bukan imam saya pencerama nabi juga ada masalahnya apalagi kita nabi itu pak tidak pernah bohong nabi itu tidak punya dosa nabi itu tidak pernah nyakitin orang tapi apa tidak ada masalahnya masalah demi masalah beliau hadapi dalam hidup pernah diusir dari kampung halamannya pendah ke taib dengan harapan di taib orang simpati dan senang dengan kasihan kepada di taib tapi apa yang terjadi sampai di taib dilempari sampai keluar darah bibir beliau robek andai saja jatuh itu darah di tanah menyentuh tanah hancur itu masyarakat taib itu nabi apalagi kita nabi tidak pernah bohong kamu bohong tiap hari istrimu aja kau bohongi pak uangmu dulu tidak ada biar bau-baunya uang ini tidak ada enak simpan di bawah kos kakinya berteriak istrinya pak ini ada uang di bawah tempat tidur uang apa ini uang sial maksudnya apa setengah mati kau sembunyi kau dapat juga mana ada tidak ada masalahnya rasulullah itu demi Allah punya masalah besar dalam hidup beliau tapi beliau tidak pernah galau beliau tidak pernah curhat kepada manusia beliau curhatnya kepada Allah berarti kalau ada masalahmu bawa pulang ini oleh-oleh mulit apa istainu bisabri wassalah sabarku perbaiki solatmu kenapa masalah rumah tangga aku tidak pernah berhenti karena kau tidak solat kenapa usahaku selalu gagal tidak solat kenapa saik begini tidak solat tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau baik solatmu coba lihat pak ada orang pak takut sekali mencuri takut ngambil sandalnya orang jahat saja pak takut ada orang puasa ramadhan 30 hari tidak pernah lepas puasanya tapi dia tidak solat dan anehnya dia merasa tidak ada dosanya ketika dia tidak solat kalau kau tidak solat dunia ini akan hilang apalagi akhirat kecil buat Allah lunasi utangmu kecil buat Allah selesaikan masalahmu saya kasih kau contoh saya akrab sama pak rahmat masud saya datang balik papan dari makasar saya sampai di bandara saya telpon beliau pak wali adakah ini kasihan di balik papan mau keliling keliling tapi tidak ada mobilku saya bilang pak wali pak ustad mohon maaf di saya lagi di samarinda ini jadi bagaimana pak wali tenang pak ustad tunggu miah beliau telpon ajudan ajudan siap perintah pak wali itu ada ustad dah saat di bandara kau bawakan mobil kasih penuh tankinya jangan kau lupa kasih pembeli oleh-oleh 30 menit kemudian datang ajudan ustad ini mobil kita pakai ini bensinnya full ini pembeli oleh-oleh selesai masalah aku dengan mobil kenapa saya akrab dan teman sama yang punya mobil sebaliknya ada orang dari Sulawesi tidak pernah kenal tidak pernah lihat tidak pernah ketemu datang balik papan dia telpon pak wali pak wali isin dulu pak wali saya ada di balik papan pinjam dulu mobilmu siapa dia telpon pak wali siapa kapolres tangkap dia tukang tipu tidak kenal pinjam-pinjam mobil begitu juga kalau kau tidak pernah solat ada masalahmu tiba-tiba kau sakit banyak beban hidupmu ya Allah capek sudah saya hadapi dunia ini ya Allah capek saya menghadapi masalah ini Allah berfirman malaikat karena dia sudah capek cabut nyawanya maka saudaraku solatlah tidak usah banyak cerita kalau kau pulang ini kau pelihara solatmu dengan baik insyaallah hidupmu akan Allah selesaikan saya solat ustad betul kau solat tidak ikhlas hayalas solat asar lagi baru sangkis sembahin duhur kau tidak ikhlas saya solat ustad tapi kau main-main mana buktinya mulai wuduk salah memang kau siapa ajar kau peloi selalu wuduk saya solat ustad betul kau solat tapi main-main mana buktinya solat kayak orang ngantuk saya solat ustad betul kau solat tapi main-main Allahu Akbar halik malik siapa ajar kau solat makkotipolo saya solat ustad betul kau solat tapi Allahu Akbar kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri sampai di Makassar ada ibu-ibu tanya kau ustad boleh kau orang solat tidak pakai BH eh panas ustad boleh tapi tidak beradab kau datang menghadap wali tidak pakai itu tampilin kau ibu lena keluar kau ha perempuan apa ini bayangkan kalau ibu solat tidak pakai itu bagaimana itu kalau ruku tidak jatuh-jatuh ada juga bapak-bapak ustad boleh orang solat tidak pakai celana dalam boleh tapi tidak beradab bayangkan itu kalau suju kok bah yang ketawa ibu ini urusan laki-laki maka kalau hidupmu susah perbaiki solatmu saya sudah solat ustad jangan puas sampai disitu datang kau berjamaah datang berjamaah di masjid Nabi semenjak hidup tidak pernah meninggalkan solat jamaah tidak bisa ke masjid jamaah kau di kantor tidak bisa di kantor jamaah kau di rumahmu berjamaah Nabi tidak pernah lepaskan solat jamaah kenapa orang Islam malam berjamaah ke masjid satu dia tidak lihat pahalanya coba kalau Pak Wali umumkan siapa yang datang solat berjamaah subuh diberikan pulsa 200 ribu beras 5 kilo jam setengah 5 solat subuh jam 3 sudah penuh masjid kenapa orang malas berjamaah di masjid karena dia tidak tahu pahalanya bapak tahu pahala berjamaah di masjid satu orang yang datang berjamaah di masjid langkah-langkah kakinya kaki kanan satu pahala kaki kiri gugur dosa kecilnya jadi kalau rumahmu 200 meter dari masjid berapa langkah pahala kau dapat kaki kanan satu pahala kaki kiri gugur dosa 200 kali PP 400 meter apalagi kalau kau jalan begini ini banyak pahala kau dapat itu dua pahala berjamaah kalau hujan gerimis atau debu kau datang ke masjid hujan yang membasai bajumu itu yang melindungi kamu dari sentuhan api neraka di akhirat kelak jadi kalau kau mau ke masjid pakai payung ternyata kena air bajumu bajumu yang basah itu akan melindungi dari api neraka jangan juga salah paham sudah dengar begini mau ke masjid nak buka payungnya tak eh belen-belen apalagi kau tambahin berjamaah di masjid insyaallah seluruh barang-barang yang ku lewati jadi saksi pagar tumbuhan tegel aspal ya Allah jangan kau masukkan dia neraka masukkan sorga saya saksinya dia datang berjamaah di masjid apalagi pahala 27 kali lipat artinya apa satu kali sholat di rumah 27 kali satu kali sholat di masjid 27 kali kau sholat di rumahmu baru sama pahalanya apalagi kalau bapak pakai serban 100 kemuliaan apalagi kalau subuh lebih banyak lagi pahalanya apalagi kalau bapak sikat gigi dulu subuh usahakan kau sikat gigi dulu kenapa nanti kau ganggu orang apalagi yang kadangkala membuat orang malas berjamaah ke masjid ada jamaah yang sok soleh sok pintar seolah-olah dia lah paling hebat dalam masjid mulai takbir nak ganggu memang maki kayak mana gigi telinga tak dia alhamdulillah iya biasa kalau ada begitu ku tanda yang gak mau ke dekatnya dia ganggu apalagi ada juga itu yang kaki suka nak kasih pindah-pindah nak kasih sentuh dikasih pindah kaki tak nak kasih pindah lagi kasih pindah lagi dan kasih pindah lagi akhirnya kunjak sudah sholat kenapa kunjak kau ganggu saya kenapa kasih rapat kaki supaya rapat kalau mau kau rapat sapmu bukan jari-jari kakimu tapi bunda kalau kakimu rapat rapat kakimu tapi sapmu bisa renggang apa masih sana hewanya lemu ya apalagi orang kasih malas ke masjid kadangkala manajemen masjid tidak bagus karpetnya sudah tujuh kali lebaran gak pernah nak ganti begitu kita sujud selesai bengkak semua berjidak nak gigi semu paling susah kalau semu hitam maka jadi pantai terpengar lagi apa lagi yang membuat malas kita ke masjid kadangkala apa manajemen masjidnya apa air wuduk tidak ada saldo kas tujuh puluh juta baru kita mau kencing gak ada air masih baik kalau kencing pak kalau itu yang kuning eh gak jadi orang berjamaah oh la ilaha ilaha beginilah kita keluar gak jadi masa kita masuk masjid begini pak pulang kita pas datang selesai jamaah dengar ini pengurus masjid kalau kau simpan saldonya orang berjuta-juta lalu kebutuhan masjid kau tidak penuhi kamu dicari nanti malaikat di akhirat apalagi yang membuat malas kita ke masjid kadangkala apa imam ada imam yang dibalik-balik sunnah nabi nabi bilang kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu ini sekalian jadi imam pas oh la bayar di panjana baru mau takdir lama mi imam mi agaknya itu namu wakak menibawana selesai apa lagi itu mi kenapa itu imam kalau mau angkat takbir sunnah dia lihat ke belakang kenapa dia mau tahu dulu siapa ini jamaah kalau jamaahmu banyak orang tua jangan kau kasih kau siksa orang tua apalagi yang sudah pensiun remati jatuh mi kepala nak kasih dia pernah selesai naik lagi kepala nak belum pisah selesai jatuh lagi kepala nak kasih terlalu panjang bacaan kita mau ruku belum selesai kita mau sujud belum selesai terpaksa kita baca semua di dinding keadaan keuangan pemasukan pengeluaran saldo dia baca semua itu selesai dibaca papang pengumuman apalagi dibaca kelender persatuan guru republik indonesia kota balipapan belum selesai bacaan bajunya lagi orang dibaca caleg dprri hasan mas'ud dibaca semua pak belum siapa yang salah imam hei waktu ku kecil ini kisah nyata waktu ku masih SD imam sujud lama sekali ada temanku gak tangin angkat kepalanya teriak wih lenyai imangnya hilang imam pabubar solat selesai ditanya pak imam kenapa ku tinggalkan sahab mentukah nak dia bilang saya kentu nak lain kali pak imam kalau bapak kentut kasih naik dulu kepala tak baru kau tinggalkan supaya dilihat kau pergi dia bilang sengaja kanak malu kak siapa salah siapa salah siapa salah imam ada lagi ini gak tau benar atau tidak Allahu akbar dia baca al-fatihah lancar pengapal Quran anak-anak muda dia bacalah surah yang hanya dia hafal tiba-tiba dia lupa hening satu masjid tak diam ke dia hening satu masjid apalagi sembungannya ini nabi bilang pak imam tolong sambun di belakang nabi lain di belakang saya juga tidak tau tiba-tiba anak-anak muda berteriak ya sudah mi kalau begitu Allahu akbar siapa salah siapa salah siapa salah 2024 Indonesia pilih imam Presiden Kepala Daerah Ketua DPR itu semua imam kita kalau kau salah memilih imam kacau kita punya negara maka hati-hati 2024 saatnya kalian memilih imam yang baik kalian salah memilih imam kamu menderita bukan cuma 5 tahun kalau 2 periode 10 tahun kau menderita maka ibu bapak saudara-saudara sekalian banyak yang ingin kita mau sampaikan tapi waktu jual yang membatasi kita terus terus kok kira saya tukang parkir terus 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 bukan tukang parkir ini ustad ya tambah kok kira penjual cotoh insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan ini Pak Rahmat Mas'ud saya kenal beliau belum belum jadi wali kota sudah lama bertahun belum ada istriku saya sudah kenal beliau baik tutur kata santun tidak sombong tidak takabur makanya kalau beliau telpon saya ada cara baik goyang semua jadwal Pak wali ada eh tolonglah kau datang ustad kenapa tidak gampang memilih wali kota yang rendah hati Alhamdulillah saya bisa datang di sini karena undangan Pak wali kota Pak Rahmat Mas'ud kalau Ibu Majelis taklim mau undang berapa saldomu bukan honornya mahal pesawat nah bila naik kapal maku ustaz dari pari-pari tuhun pelabuhan gak mau saya naik kapal mabok orang masa saya mau cerama asal muka maka Alhamdulillah ada pemimpin kita mengundang ustad kalau ustad diundang tenang perasaan ketawa-ketawa juga Alhamdulillah kalau artis diundang apa ku dapat alamat palsu kelihatan dadana kelihatan pahanya enggak juga nak kasih pegang kok apakah cina-cina mau ada mitu Pak Haji di depan nah bayangkan pahan istrinya jelas kalau pahan istrimu sama artis maka Alhamdulillah ada pejabat kita yang mendatangkan Mubalik tidak ada gunanya dengar cerama ini kalau kalian tetap menjadi istri yang durhaka kalian menjadi suami yang kasar kalau kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya mulai besok intropeksi kesalahan-kesalahanmu lalu minta maaf kepada pasanganmu minta maaf caranya jabat tangannya pandang wajahnya senyum sebut judulnya dosamu bu maafkan kak apa judulnya nanti bilang ustaz sebut jangan min nanti mengamukku lagi sebut kok minta maaf waktu ku dulu tugas di Mekastar ada perempuan mirip sekali kok ku kira kau ibu kemaafkan saya nabilang maafkan saya juga pak karena waktu mu pergi tugas ada juga laki-laki mirip kok salib memaafkan jadilah rumah tangga yang bahagia mengawalinya dengan cara apa melaksanakan tugasnya masing-masing kewajibannya sebagai istri dilaksanakan kewajibannya sebagai suami ditunaikan didi anakmu mudah-mudahan anakmu nanti akan membahagiakan kamu dunia sampai akhirat setelah itu sempurnakan solat demi Allah ketika kalian wafat tidak ada gunanya semua amal-amalmu kalau kalian tidak solat mudah-mudahan maulid kali ini bisa mendatangkan hidayah buat kita semua sehingga kita menjadi umat Rasulullah sebaik-baik umat demikian mudah-mudahan ada manfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan usikum wa nafsi witakwa Allah assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ini sekarang di luar ceramah ada undian umroh siapa yang mengundi Pak Wali ya bagaimana nadi Pak Agar ini kasihan yang tunggu-tunggu 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 dulu siapa imam masjid imam 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 ada imam yang hadir di tempat ini imam imam solat jamaah ah itu silahkan jawab pertanyaan saya berapa istrinya nabi berapa Pak sebelas sebelas pasti orang jawa tapi sebelum Bapak jawab itu ada passwordnya siapa namanya Bapaknya Pak Rahmat Masud hei enggak boleh siapa Masud nah benar sekali karena ada Rahmatnya ada Masudnya di belakang Rahmat Masud betul Bapak dapat hadiah umroh di panitia tolong dicatat nama dan alamatnya ya supaya adil ibu-ibu juga satu mana ibu-ibu ini hadiah ketua DPRD kota Balipapan Pak Ustadz yang umrohnya ini satu dari Pak Wali dari satu Pak Wali satu ketua DPRD Kota Balipapan oke bagus tiga iya nanti satu lagi ketua DPRD Kaltin iya betul ditambah lagi sama ibu PKK uangku dari Pak Rahmat Justas oke pertanyaannya mana-mana ibu-ibu mana-mana mana-mana ibu-ibu mana oh enggak berarti ini banyak sekali ini ayam berdiri nah pertanyaannya ibu pertanyaannya adalah usia berapa Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun oke 40 atau 25 25 saya gugup 25 atau 40 25 saya mencatat mendengarkan ceramanya Bapak tapi kenapa kau bilang 25 saya gugup saya gugup balik-balik kau gugup karena kau dengar orang di sampingmu itu di sampingmu cemburu itu soalnya saya ganti soal ganti soal ganti soal siapa anak nama anak terakhirnya nabi anak ibrahim betul dua berapa hadiah Pak Weli ya cukupkan empat berarti satu lagi laki-laki satu satu lagi laki-laki satu dari ketua DPRD Kalimantan Timur ya satu dari ketua DPRD Kalimantan Timur Bapak Hassanuddin Mas'ud anak muda ok anak muda yang sudah balik ya ya mana-mana itu sana baju kuning baju kuning baju kuning anak muda itu kah kau yang balik kau yang balik yang balik anak muda atau sudah punya istri oh batal anak muda yang baju putih sana baju putih garis-garis ya kau kau ya pertanyaannya siapa namanya istrinya Ustadz Das Ad Latif jawab kau cepat jangan mendengar bisik-bisik siapa namanya istrinya Ustadz Das Ad Latif itu passwordnya pertanyaan sebenarnya berapa anaknya Nabi 7 berapa 7 berapa laki-laki 3 berapa perempuan 4 dimana Nabi lahir Madinah dimana Mekah dimana Nabi wafat Madinah dimana dikuburkan Madinah siapa namanya ibunya Aminah siapa namanya bapaknya Abdullah siapa namanya tetangganya Bapaknya pasti pasti marah banyak pertanyaannya kau mendapat undian umroh malam ini ya Banyitia dicatat perempuan satu perempuan lagi satu saya mau yang tadi banyak bicaranya mana itu yang merah hati kau paling banyak bicaramu dari tadi kau itu paling banyak bicaranya ini pertanyaannya ibu usia berapa Nabi terima wahyu usia 25 25 berapa 40 oke dimana Nabi menerima wahyu di gua hero waktu hijrah beliau bersembunyi di gua mana gua hero itu terima wahyu waktu sembunyi waktu hijrah dimana gua sur oke berapa istrinya Nabi 11 siapa istri pertama hadijah oke umroh alhamdulillah cukup sudah empat sudah empat sudah cukup empat sudah motor kamu datang rumahnya pak wali kalau beruntung alhamdulillah dari saya sudah mau kuceramai kasih ilmu mau lagi minta uang insyaallah lain waktu dan kesempatan inilah yang orang bugis bilang PLTU pada laut pada upe sama sama kau datang ceramah ternyata ada pulang dapat hadiah umroh ada yang tidak tapi yang paling penting kalian dapat ilmu amalkan tidak ada artinya itu harta kalau kamu bisa masuk ke dalam sorga minum bersama rasulullah dalam telaga al-kawasar terima kasih selamat sampai ke rumah hati-hati di jalan yang naik motor hati-hati yang naik mobil kalau ada tetanggamu kasih menumpang ya mudah-mudahan kalian semua dilindungi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baca doa dulu baca doa belum baca doa kita awali dengan mengirimkan suratul fatiha pada rasulah muhammad s.a.w khasiat dan keutamanya kita iklaskan untuk orang tua kita masing-masing kalau orang tuanya sudah arwah di dalam kubur bayangkan wajahnya kirimkan fatiha al-fatihah assalamualaikum baca doa baca doa baca doa ya Allah satihan maha membalas balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu harta dan ilmunya untuk acara ini angkat harkat dan martabatnya wujudkan cita-citanya bahagiakan keluarganya dan jika kelak menghadap kepada mu hadapkan dalam iman ya Allah sumber segala penghasilan kami di dunia ini jika rezeki kami masih di atas langit turunkan jika masih dalam tanah munculkan jika masih jauh dekatkan jika masih sedikit cukupkan dan yang penting ya Allah berkahkan ya Allah satihan beri hidayah berikan hidayah kepada istri kami berikan hidayah kepada suami kami berikan hidayah kepada anak-anak kami bahagiakan rumah tangga kami karena engkau sumber segala kebahagiaan Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina athabat nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun wassalamun alam salih walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih terima kasih